Berarti udah berapa lama nih, hitung-hitung, nggak ketemu nih? 2 tahun 2 tahun 2 tahun baru ketemu lagi Ya kita cuma-cuma nawas WA itu luang WA Kalo sampean kan susah Panjendang kan susah kalo ketemu Gampang? Gimana di Pramuka? Iya Pramuka? Iya Kalo di Pramuka enggak? Enggak sih Sekarang usia udah berapa Pak Yelta? 52 52 52 Menurut 52 Masih muda Masih muda 52 Masih muda, setengah abad Masih muda Biar semangat Bunuh kita siapin Tuh, khasin baru ini jaketnya tuh Khasin baru, itu belum pernah dipakai sekarang Khasin baru, khasin bau-bau cibubur itu Syukron ting, sehat-sehat, syukron Syukron juga sehat Sehat-sehat Ya kalau kita sempat kemari-kemari Itu sama dirimu itu kecibubur Sakti Redding sampai kebuteran Kenapa Yanto tenang, tenang Kenapa Yanto tenang Jangan gugup, air saya kok tenang Ini jebol juga Itu berarti lagi jodoh, jaketnya Berarti paling sedikit itu berapa Yanto kalau menarik? Ya kadang 5, tangis sedikit 5 Cepet dah Cepet dah Sabar Cepet gimana? Ya kalau Dibilang Apa namanya? Capek-capek Pasti Habis kita hidup penuh pengorbanan Perjuangan Tidak itu aja Lindung-lindung ini apa ya? Lindung-lindung apa ya? Lindung-lindung apa ya? Lindung-lindung Satu sih Tadi Ngikut sayur bok 3 tahun Itu Dapat apa di sana? Tidak dapat apa Tidak dapat apa apa 3 tahun Tapi itu Kan Mitra Mitra ya? Kayak Gojek Grip ya Tiga tahun tidak dapat apa Tapi kalau orderannya lancar Pertama awalnya sih berjalan bagus Ini sekarang sekarang Dari 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 40 Sekarang udah 59 orang Karena tidak kuat Tidak kuatnya kenapa? Saingannya Bukan argo nya tidak sesuai Argo Si Nganter nya Iya Bukan harga pokoknya memang dari sana Iya Sekarang satu paket yang ini harusnya 12 ribu 12 ribu dihitung di atas 10 kilo 14 ribu maksudnya 10 kilo 12 ribu 14 ribu 10 kilo cuma 14 ribu argonya kalau yang itu loh barang dibeli kalau yang saya suka lihat di jalan itu lalamo itu lalamo beda enggak maksudnya sama kayak sayur bok jangan terapakai gojek gitu enggak kalau lalamo kan dia kayak gojek paket doang enggak sayuran enggak tiga tahun ya berarti dimitra dia dimitra lepas begitu aja ya dia ada kerjaan tapi ngasih orang terus dianya udah udah ngecek aja di handphone dari dari yang mana yang belum kan SLA nya tuh jam 12 mesti kelar oh ada bahasa SLA juga ya iya selalu ya SLA nya mesti kelar jam 12 jam 12 jam iya mesti kelar maksudnya harus kelar semua keluar maksudnya bukan udah habis semua itu barang iya dari di gudang dia harus habis kita kan nih jam 8 udah pikapan udah jalan pikap udah karena kita ke resto foto ke stamp buat laporan kan ada hari tanggal kan udah foto seperti mana siapa ini ini tergantung ada yang non-COD COD COD kan cash and refery bayar cash kalau non-COD kan enggak kan dia udah dapat melalui aplikasi udah mau tiga tahunnya tuh dikasih seminggu dua kali tiga kali biasa dapat di 700 per minggu ini kadang 300 itu setiap hari jalan iya setiap hari sehari itu sudah berapa penghasilannya di siapa iya waktu yang jaman yang masih enak-enak itu dulu jaman saya ibu waktu jaman pertama apa yang tau itu berapa itu masih pokoknya 5 paket cepet 5 paket 100 ribu 5 restor 5 antran lah ya 100 ribu tuh 20 ribu kan 20 ribu kan 20 ribu itu argonya tapi suka dikasih tip tuh dari si agen-agen iya kadang-kadang kalau tinggantung milik sih kadang-kadang ada ngasih tip kadang-kadang itu 5 paket sekaligus di motor apa satu paket langsung satu paket langsung satu paket tapi kalau sekarang nih sekarang nih pak yang tau kalau ngantung jauh itu masih sanggup insya Allah masih jauh gue masih siap ya masih kemarin lagi nonton di pramuka dengan orang tua tep 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 waduh orderan orderan gojek dari gojek cocok kan langsung kopikasi kan keliatan argonya kan iya 100 ribu coba pasti gak tau ke BST goblu BST mau makan gue cuma doang teker BST mah kita pakai map namanya kita belum pernah ketandang pakai map aja klaster apa gitu namanya klaster 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 rumah klaster itu orang ujung BST BST BUNSO POM DAMA udah bilang aduh misi goreng misi goreng kok enggak ya jangan terseran lo mau makan mau makan gak mau makan gak ya agak gitu mulut emang tidak bisa bahwa bonsai enggak si goreng satu ya sedang telurnya diceplok bang sedang aja telurnya diceplok iya di bungkus aja Dibungkus aja ya bang? Kan kasihan hujan-hujan Apalagi kita kan jarang ketemu Ya sebisa begitu, makanya kadang saya pengen ketemu gitu Cuma waktu kerja, namanya orang kerja gimana sih kan? Kita ada perintah sampai jam berapa, ada kerjaan, ya nggak mau kita kerja yang sama Tidak ada bojek juga kan, orderan belum dapet-dapet ya mau sampai malu, kita ngorder Saya ambil-lihat dulu ya bentar ya Gue kesini tuh harus kenyan, nggak boleh paper Terima kasih ya bang ya Hei, makan dulu Gue makan dulu, nasinya udah matang Makan dulu Ada kedinginan Gue kasihan hati-hati ke hujanan Tidak boleh Tanyain sama Guni nih Gue makan, ya makan lagi Bentar balik, berarti udah nggak Kan pramuka rumahnya itu udah beda ya Apa? Pramuka rumahnya udah ada beda ya? Nggak, itu di Renova aja ya Iya maksudnya beda Iya, Bapak itu kerjaannya iseng Makan, udah makan Abisin sama bumbu sana kalau bisa Hei, makasih mas Aduh Aduh Dapet paket Udah, langsung makan itu jangan dikunyah Masih kok Udah makan lelah Kadang yang ini hidup ya Roda berputar Ada di masanya seneng Susah Kayak saya kan juga ngerasain Susah Masih Banting seti Kerja lagi Itu di Balang Dulilah Nggak bisa kerja lagi Itu nggak nyampe kan Di Allah kan Ya, saya dibilang Iya Yang sih bawa paket Akhirnya dipanggil Emang nggak apa-apa Paket itu nggak nyampe Itu yang kamu tunggu saya Waduh Iya kan Itu di Kianat Kita kenal-kenal dari Indosur Iya kan bener kan Kita kenal dari Indosur Temen-temen yang lain siapa Ya bukannya saya ngomongin yang nggak bagus ya Cuman Bisa terlihat sendiri kan Di waktu susah kita nongkrong baru Ada keluh kesal ngomongin Yang satunya udah kerja Tangan kerjaan Ngilang Waw udah susah Telepon udah susah Nungganti nomor Nah Sekalinya nongol hidup Dateng Nganggur lah Kalo saya sih nggak hitung-hitungan Siapapun yang dateng ke rumah saya Selama dia Baik sama saya Dekat sama saya Ibaratnya Bener-bener hidup dateng saudara Dia nganggap kita saudara Saya juga bisa nganggap saudara Pintu selalu terbuka Siapapun yang dateng Saya nggak pernah milih-milih temen Muda dari mana kek Dari mana Saya nggak pernah Yang namanya milih-milih Mana namanya hidup ya bikin Beraneka ragam sifat-sifat manusia Nalilusurya tahun berapa Bapak Yanto sekarang Sampai sekarang Tari kerja bareng Pisah Ojek bareng Kontak nggak putus Ojek bareng Saya kerja Sama Sampai sekarang juga bisa ketemu Temen-temen yang lain dulu pernah ngidap di rumah saya Mana? Nggak ada kabar Beratnya ini rumah saksi hidup Temen-temen yang pernah dateng kesini Kerjaan sebenarnya itu gampang Jari kerja sebenarnya gampang Kalau ada orang dalem dulu Kalau ada duitnya Udah itu doang dua Kamusnya nggak pernah hilang itu dari dulu Percuma gitu Bukan yang percuma Murni pun susah gitu Iya Kalau nggak ada orang dalem Yang ada orang dalem aja susah Maksudkan orang Makanya itu tergantung milik Kalau udah miliknya susah Udah lu cekimah ya gampang aja Iya Gue selalu bilang sama istri saya Kalau pesan gojek Pesan makan Pesan apa Lebihin duitnya Jangan mepas Paling rendah-rendahnya 5 ribu lah Berapa kek? Ada yang mau pisang? Aduh makasih pak Dari mana itu? Dari belakang dari kebon Aduh Masih berbetah? Iya pak Dikantung aja Iya Makasih ya Iya Gini-gini ya Yang itu juga mateng Mateng sendiri nanti Kambol tuh Bisa ngkuda Lu bisa ngapain Ini buat gorengnya nih Waduh pak Banyak banget Tanduk ini ya Tanduk itu Tidak-idak nggak apa Wah asih ya Wah asih ya Ini kebun ya pak Iya di belakang kerjaan rumah itu ada Oh ya Di sana Tanduk ketuk Iya Ntar bawa ke satu Ntar balik ke Pramuka apakah Peramuka Tes creatures Peramuka Egon Peramuka Peramuka C TIME Peramuka Per ediyorum Peramuka Merah Peramuka 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 Itu untuk banyak Peramuka Peramuka Tadi ceritanya lewat mana ke sini? Lewat belakang apa lewat depan? Enggak lewat belakang sini apa? Depan Berarti lewat tanggini sempet-sempet muter lagi dong? Enggak Emang niat pengen ke sini? Emang niat pengen ke sini? Cuman kemarin Kangen ya? Takutnya entah kalau satu minggu bos nggak ada di rumah Masih nyibu, lihat anak di rumah di kampung Iya Ini apa itu mau maaf bukan aktif atau seorang sopan Ah nggak apa-apa Masih pikir Oh ini saya bilang Siapa yang mau datang ke sini Selama saya masih ada Silahkan datang Bebas Nggak ada yang ngelarang ke sini Habisnya libur? Libur Tapi belum tahu juga jadwalnya Tapi mereka naik motor? Motor Nah karena motor di sini Di atas kaki Mau pakai honta Lalu hontan jarak sih Jauh Ya kadang-kadang Pak yang tuh di belakang Kalau di kamar nih Gue senang ngopin rokok Kadang-kadang tuh Ya itu jadinya Apa namanya Inkernak dari Allah Ya Allah Ya Allah Aku begini jadi nasib saya Ya Allah Beruang perkerjaan Saya terlihat Semakin Jadi kita Misalnya Dari seujan Iya Dulu pernah ngerasain Ngeliat temen Dia Dari keluarga Nggak mampu ya Dia mulung Penasaran Emang mulung Dapat berapa Lumayan lah Buat jajan Dulu namanya Warnet-warnet Iya Namanya anak kecil Suka amin warnet Ikut dong Boleh nggak? Boleh aja Emang lu nggak malu Jadi pemulung Jadi Saya digituin sama anak burca Ya coba Yuk Mau jalan jemur apa Jum sebelas malem Pak Kita bawa gerobak Dari Pademangan tuh Jakarta Utara Iya Keliling sampai kota Waduh Tata ingat Ngumpulin aku Yang di pinggir jalan Botol lukas Dapet tuh Segerobak sampai subuh Dulu kita pulang Nggak sampai full lah Ibaratnya setengah gerobak Mungkin ya Wah Pikiran saya mah udah Waduh Buat banyak nih Kalau dia udah ngerti Nah Dapatnya berapa Dia udah ngerti Saya belum ngerti Wah bisa nih Makan enak nih Makan warnet Makan masing-masing Bocah dulu pikiran Pengen tau rasanya Jadi bulu Ditimbang subuh Subuh kan belum buka Dia buka jam 6 pagi Jadi Tapi saya salut sama orang Madura itu Cari begitu ya Betul Iya Saya Sayangnya temen saya rumah Madura Timbang udah tuh Aku wadah dapet segerobak Berapa 30 ribu wadah segerobak Buset Saya lalu ngeliat pemuluh Ya Kasian gitu Makanya kalo dia gendong-gendong sampe tinggi tuh Bawa karung Ya saya tau bedanya Nah itu kayak gitu tuh kastanya tuh Mungkin kasta bawah ya Kalau kayak gitu ya Orang-orang kelas bawah Yang sampe karung sampe tinggi Udah kayak Karung minggu gede lebar kan Yang anggapannya dia udah kayak mau grobak lah Iya Tapi saya Saya salah sama orang-orang Saya bilang Janganlah sunjung-sunjung sama Dulu saya juga pernah kayak gitu Ya Kalau hidup gue gini amat ya Orang kerja Bisa punya motor Langguan Aik angkot Dulu saya juga mikir kayak gitu lah Saking pikiran setan Itu setan gitu Jika dapat kerja yaudah Ada orang yang susah bantu Gak usah banyak omong Gak usah banyak tanya Beli Kasih jajan Masih makan Berbara kata mah Apa ya Amal yang gak Yang bakalan di Apa ya Bisa dibilang Bisa diinget-inget Kita gak singgupan orang Bikin dia enyang Bikin dia seneng Apalagi tamu kayak begini Pak Yanto dateng Pak Yanto gak kasih minum Gak kasih makan Waduh Ini merzeki saya Bukan ngomong sombong Kalau ngomong tawar rejeki saya Pak Yanto barusan makan Minum Nih pisang Bukan ngomong Ya kan Ya ini Ini balesannya Kayak gini Saya ngasih sepiring gelas Lihat tuh berapa Ya itu Kayak gini Bawa sapi Bukan gimana-gimana Nih bisa Nomor Langsung Apa ya Kumpul itu Ibarat kata Langsung Gak dipinta Nggak sih Kayak gini Yang penting kita yakin Jadi Kamu kalau setiap Masuk ke rumah saya Minimal kamu harus Ngobain apa yang ada disini Mau itu Setetes air Lah kan Di rumah ada Kek Bukan gitu Yang namanya tamu itu Itu wajib bersubuhin Karena itu Bakalan jadi nanti Pertanyaan kamu Bisa di akhirat Bisa Wah gitu Yaudah Dari situ Saya belajar Yang penting kamu itu ikhlas Jangan pernah yang namanya nolak Apalagi kalau Pai Hatem malam Anugerah Ini hujan Anugerah Nikmat Kan Apa aja Bisa di hijab lah Doanya bisa langsung Terus Dateng Pak Yanto Gak saya kira Gak ada janjian Si yang minta jaket Ada jaket Ada jaket Ya kan Iya kan Biar manain jaket Saya bilang ada boleh Saya gak pernah Kalau saya Ada Saya Saya gak pakai Ibarat kata Jadi penyakit buat saya Pak Makanya kadang saya suka Marah sama istri Kalau pakaian banyak Gak dipakai Mendingan kasih Orang yang udah Luntur Kayak warnanya Hibain orang Mau ke siapa Kayak kasih tetangga ke kampung Terus Sering gitu Jangan sampai nungkukin pakaian di lemari Banyak gak pernah dipakai Itu bakalan jadi hisap Itu Itu Kita nanti Ya kerja disini saya udah gak pernah narik Mampir 4 tahun Gak pernah narik Iya kan Gak pernah narik Tapi aku udah dicopot semua Udah Udah Dicopot semua Apanya Aku nyicopot Enggak masih ngegantung Masih gak ada itu di HP Masih gak ada mukanya Kalo Grab udah gak bisa login Hmm Udah gak bisa Udah mental Kalo Gojek masih bisa login Tapi disuspend Ada pasien suspend gak? Dinonaktifkan sementara Oh Terus sih bisa naik banding? Bisa Saya minta ngaji banding bisa Kan saya gak punya kasus Mau naik kasus? Karena saya gak naik Kalau dikebelah itu gak apa apa? Entah 4 tahun Kalo gila ramean Di sepi-sepi Soalnya tuh customer sama driver Kan lebih banyak driver Hmm Sebenernya customer-nya dia-dia juga Hmm Kayak saya Kayak Pak Yanto Gue Gojek dan driver Pak Yanto pesen go-put Nah Dia juga sama lagi dengan otoran Dapet otoran Pak Yanto Pak Yanto juga yang bayaran Iya Jadi muter aja itu duit Pak Yanto besoknya narik Dianya enggak Dia pesen makan lah Dia juga Dia juga hanya konter Kasarnya gini Itu Tokopedia Itu Nah toko cukup 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 Maksudnya Yang maksudnya Orang Gojek juga Yang turut makan jeruk Dapet gimana Mbak Mbak Dapet dari ini tuh Haji Naim Kembalik berarti Oh tuh Oh Oh Hehehe Tidak Dapet dari ini Haji Nek Tidak 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 bawa satu banyak ini inget masuk ke ujung bergantung di motor ini masih mau pulang makasih banyak ini dari kampungnya bos Rizky ini dari Trebon waduh bergantung bos terima kasih ya terima kasih maaf ya begini doang terima kasih disumbuhin salam om istri manat mati ya bergantung 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 bergantung